Lautan Sampah di proyek Sodetan Aliran Kali di kawasan Durensawit, Jakarta Timur akhirnya dibersihkan. Proyek yang mangkrak hingga belasan tahun ini, rencananya akan diteruskan kembali. Lautan Sampah di proyek Sodetan Aliran Kali di kampung sumur Kelurahan Klender Durensawit, Jakarta Timur jadi perbincangan seminggu belakangan. Mulai dari sampah rumah tangga, puing bangunan, hingga perabotan rusak ada di sini. Minggu pagi, ratusan petugas gabungan dari suku dinas Tata Air Kelurahan dan Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur dibantu warga bergotong royong membersihkan sampah di Kali Sodetan Kampung Sumur Klender, Jakarta Timur ini. Sampah yang tingginya mencapai 8 meter dari dasar Sodetan Kali dikeruk menggunakan alat berat. Proses pembersihan berjalan alot karena sulitnya akses ke kawasan padat penduduk serta volume sampah yang menumpuk belasan tahun. Tadinya, lautan sampah ini adalah Sodetan Aliran Kali dengan dalam lebih dari 7 meter dengan panjang 200 meter. Namun mengangkrak hingga 18 tahun karena sebagian lahan belum dibebaskan. Kepala Sukudina Sumberdaya Air Kota Jakarta Timur akan melanjutkan proyek Sodetan ini karena untuk mengendalikan banjir dalam jangka panjang. Kalau jangka pendek saya akan membuat ini sebagai long storage disini karena memang kita tidak bisa sampai ke sana tegak lambang secara gravitasi. Saya akan pompa disini masuk ke tegak lambang dengan pengaturan waktu pintu air. Dengan ketinggian berapa disini baru kita pompa. Sementara pihak kelurahan akan memasang sepanduk larangan membuang sampah di lokasi Sodetan ini. Saat ini saya hanya bisa mengimbau para warga sudah lagi membuang sampah. Selanjutnya kami akan membuat surat pembawaan para warga sekitar dan pemilik bangunan untuk membongkar atau merekulasi tempat yang memang jadi penghalang untuk perbaikan ini. Petugas gabungan akan terus melakukan pembersihan dan penjagaan di lokasi Sodetan agar volume sampah di lokasi tak kembali meningkat.